Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru di Youtube Channel Guru Mandiri. Apa kabarnya kalian pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik dan bahagia ya. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 1 SD, Tema 2, Kegemaranku, Subtema 3, Gemar Menggambar, Pembelajaran ketiga. Nah, sebelum kita mulai, kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan ilmu dalam pembelajaran ini. Anak-anak, silakan meminta pertolongan orang tua untuk menelampingi pembelajaran hari ini Jangan lupa ucapkan kata tolong ya. Lalu, jika sudah selesai dibantu, kalian ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk ucapkan kata maaf bila kita telah melakukan sebuah kesalahan. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah siswa dapat mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda konkret. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Dan yang ketiga, siswa dapat melakukan kegiatan persiapan menulis permulaan. Anak-anak, amati benda-benda yang ada di sekolah. Gambar, lalu warnailah benda-benda tersebut ya. Contohnya, benda-benda seperti ini. Nah, kalian boleh meminta bantuan orang tua untuk menggambarkan benda-benda ini. Kalian bisa melakukan sendiri, itu lebih bagus ya. Bisa juga, kalian lebih sederhanakan lagi bentuknya. Jika sudah digambar, kalian silakan warnai ya, supaya gambar-gambar ini terlihat bagus dan indah. Benda di sekolah kita memiliki banyak bentuk. Ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk balok, ada juga yang berbentuk kubus. Inilah gambar bentuk-bentuk tersebut ya. Coba perhatikan, ini adalah bentuk balok. Kemudian, ini bentuk tabung. Dan ini adalah bentuk kubus. Yang terakhir ini, bentuk bola. Yang pertama, bentuk balok. Seperti ini ya, bentuk balok. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut dinamakan bangun balok. Balok memiliki sisi yang ukuran dan bentuknya sama. Sisi tersebut adalah sisi atas dan sisi bawah, sisi samping kiri dan kanan, serta sisi muka dan belakang. Dan masing-masing saling berhadapan ya. Berikutnya, anak-anak berilah tanda checklist gambar yang berbentuk balok. Nah, di sini ada berbagai macam aneka bentuk benda. Kalian cari manakah yang berbentuk balok ya. Kalian beri tanda checklist. Sekarang, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah bentuk kubus. Bangun di samping ini dinamakan kubus. Kubus mempunyai enam sisi. Yang bentuk dan ukuran sisinya sama. Nah, selanjutnya, kalian beri tanda juga ya. Beri tanda checklist gambar yang berbentuk kubus. Di antara gambar-gambar ini, manakah yang berbentuk kubus? Jika kalian sudah mengerti, kalian pasti bisa menunjukkannya. Selanjutnya, yang ketiga, bentuk bola. Taukah kamu bentuk di samping? Ya, benar. Gambar di samping adalah bentuk bola. Di sini ada berbagai macam bentuk. Manakah yang berbentuk bola? Kalian tanda ya. Selanjutnya, yang keempat, bentuk tabung. Bangun di samping ini dinamakan tabung. Tabung mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran. Tutup dan alas ini mempunyai bentuk dan ukuran yang sama ya. Nah, selanjutnya, kalian juga beri tanda gambar yang berbentuk tabung. Manakah benda yang berbentuk tabung? Apakah nomor satu, dua, tiga, atau empat? Coba kalian tentukan ya. Nah, anak-anak, lihat. Edo sedang mengumpulkan benda-benda di kelas. Edo mengelompokkan sesuai dengan bentuknya. Mari kita bantu Edo mengelompokkan benda-benda tersebut. Lakukan bersama teman-teman dengan gembira ya. Di sini ada berbagai macam bentuk. Ada yang balok, ada yang kubus, ada yang berbentuk bola, ada juga yang berbentuk tabung. Nanti kalian coba kelompokkan ya. Sekarang, Edo akan menggambar bentuk benda. Edo mengatur jarak antara buku dengan mata. Mengatur jarak mata termasuk menjaga kesehatan, yaitu kesehatan mata. Ayo menggambar bersama Edo. Tulislah nama bentuknya di bawah gambarmu ya. Nah, di sini sudah ada tiga buah kotak. Kalian gambarkan bendanya, kemudian kalian tuliskan. Nama bentuknya tepat di bawah gambar yang sudah kalian buat ya. Kalian bisa gambar di buku latihan kalian. Sekarang, dengarkan cerita yang akan dibacakan oleh bu guru. Hari Minggu, Udin berkumpul bersama keluarga. Mereka menggambar bersama. Menggambar bersama sangat menyenangkan. Ayah menggambar pemandangan. Ibu menambahkan gambar bunga. Kakak mewarnai-nya dengan crayon. Udin senang menggambar bersama keluarga. Kebersamaan keluarga adalah anugerah. Anugerah dari Allah yang Maha Esa kepada kita semua. Oleh karenanya, kita patut berbahagia dan bersyukur ya. Kalian sudah mendengar cerita tentang keluarga Udin. Keluarganya senang menggambar. Keluarganya senang menggambar bersama. Bagaimana dengan keluargamu? Coba ceritakan pengalamanmu ya. Nah, kalian bisa buatkan ceritanya di buku tulis latihan kalian. Jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah keluargamu senang menggambar? Lalu, apa gambar kesukaan anggota keluargamu? Pernahkah kamu menggambar bersama? Lalu, gambar apa yang kamu buat? Dan bagaimana perasaanmu saat menggambar bersama anggota keluarga? Pastinya senang, bukan? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya di YouTube channel Guru Mandiri. Salam sehat dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.